di Gorontalo, Sulawesi Utara menjadi saksi keberadaan Polahi sekelompok penduduk yang meninggalkan rumahnya ke hutan pada abad ke-17 untuk menghindari pajak yang dikenakan oleh pemerintah kolonial Belanda masyarakat ini telah hidup di alam secara turun-temurun di hutan pegunungan Boliohuto yang terletak 2.065 meter di atas permukaan laut yang membentang dari kebupaten Gorontalo hingga Boalemo beberapa juga hidup di pegunungan Taman Nasional Boganinani di Warta Bone, Kabupaten Bone, Bolango, dan Bolaang, Mongondo di Sulawesi Utara Kata Polahi berasal dari lahi-lahi yang berarti buronan atau pelarian mereka masih menjadi misteri bagi banyak orang Suku Polahi sudah mengasingkan diri sejak masa pemerintahan Raja Eyato tahun 1673 hingga 1679 Masehi mereka lalu menciptakan peradaban sendiri yang kemudian terlanjur hidup dalam kondisi yang terisolasi bahkan setelah Indonesia mereka sebagian keturunan Polahi masih tinggal dan tetap bertahan hidup di hutan sikap anti penjajah tersebut masih terbawa terus secara turun-temurun sehingga orang lain dari luar suku Polahi dianggap penindas dan penjajah hidup dalam keterasingan selama berada di hutan membuat orang Polahi tidak terjangkau dengan etika sosial pendidikan dan agama punan Polahi menjadi warga masyarakat yang sangat termarginalkan dan tidak mengenal tata sosial pada umumnya Polahi juga tidak sekolah tidak mengenal ilmu baca tulus serta tidak mengenal fasilitas kesehatan dan obat-obatan modern Rumah suku Polahi sangat sederhana tidak berdinding dapur dibuat di tengah juga berfungsi untuk penghangat badan Orang Polahi hidup dalam kelompok-kelompok kecil di belantar hutan Gorontalo mereka mengenal tiga Tuhan dalam kepercayaan mereka Ketiga Tuhan ini adalah Pulau Huta, Lati dan Lausala Pulau Huta digambarkan sebagai sosok yang hidup serta memiliki kuasa kuasa atas tanah, konsepnya berasal dari nenek moyang Pulau Huta adalah sepasang suami istri bila Polahi hendak membuka hutan maka mereka meminta ejen dulu kepada Pulau Huta selain memegang kuasa atas tanah Pulau Huta juga memegang kuasa atas hewan di hutan yang kedua adalah Tuhan Lati digambarkan sebagai sosok makhluk hidup yang menghuni pohon-pohon besar serta di air terjun ukuran tubuhnya digambarkan kecil-kecil seukuran boneka dalam jumlah banyak Lati merupakan pemegang kuasa atas pohon bila Pulau Huta ingin menebang pohon besar atau mengambil madu lebah hutan yang terdapat di atasnya Pulau Huta membakar kemenyan merepal mantra dengan tujuan menyuruh Lati pindah ke pohon lain yang ketiga adalah Lausala tokoh antagonis yang digambarkan sebagai sosok yang haus minum darah orang Polahi meyakini Lausala memiliki mata merah membawa pedang yang menyala dan ia bisa pindah dengan cepat dari balik bukit ke bukit yang lain menurut orang Polahi jika ada anjing menggonggong itu salah satu pertanda hadirnya Lausala Masyarakat suku Polahi hidup secara nomaden ketika ada anggota keluarga yang meninggal maka dikuburkan di tempat itu kemudian mereka meninggalkan tempat itu mereka lalu mencari lokasi baru lagi dengan membawa peralatan masak, pakaian, piring gelas dan alat-alat lain yang biasa dipakai rasa takut yang menolam terhadap jenajah juga menjadi penyebab masyarakat Polahi untuk menilai rumah mereka karena mereka sering berpindah-pindah tempat lalu membangun gubuk-gubuk baru dengan polo demikian, masyarakat Polahi hanya saling berkomunikasi dengan kelompoknya hal tersebut ini yang kemudian melahirkan tradisi pernikahan sedara atau antar sodara kawin dengan sodara kandung sudah menjadi hal yang biasa dalam suku Polahi sebagai contoh, sesepuh pada salah satu kelompok yaitu kelompok sembilan merupakan seorang kakek dengan tiga bersodara dua sodara lain adalah perempuan kakek ini mengawini kedua sodara kandungnya sekaligus istri yang satu tidak mempunyai anak sedangkan satu lagi mempunyai enam anak dua laki-laki dan empat perempuan kemudian anaknya mengawini anaknya lagi sehingga anaknya juga menjadi menantunya dan sistem perkawinan ini juga memungkinkan laki-laki menikahi ibu mereka sendiri secara ilmu medis, perkawinan sedara sudah pasti akan melahirkan anak yang cacat secara mental antropolog dari Universitas Negeri Gorontalo, Yohan Tamu, ikut menambahkan belum ada peneliti medis yang berhasil mengungkap rahasia di balik perkawinan sedara di Sukopolahi namun dari kacamata antropologi, Yohan mengatakan mungkin saja Sukopolahi memiliki ritual khusus dalam kehidupan mereka sehingga anak yang dilahirkan tetap bisa normal tentu saja dalam kacamata medis ini tidak mungkin terjadi Sukopolahi rupanya hanya makan satu kali dalam sehari pada waktu sore hari saat pukul 5 saat menjelang waktu maghrib mereka mengkonsumsi umbi-umbian yang telah mereka tanam sendiri dan tidak terbiasa mengkonsumsi beras ataupun nasi mereka hanya bercocok tanam dengan menanam umbi-umbian, pepaya, dan pisang orang-orangopolahi bertahan hidup dengan berburu dan bercocok tanam meski mereka terbilang liar, namun mereka juga memiliki kearifan yang sesuai dengan konservasi Sukopolahi misalnya tidak memakan daging hewan tertentu seperti burung rangkong dan maleo mereka juga tidak memakan monyet Sulawesi karena mereka percaya bahwa hewan tersebut adalah titisan manusia atau mereka juga percaya makan daging babi menyebabkan iritasi kulit karena kearifan lokal ini pula Sukopolahi bisa dianggap sebagai penjaga hutan Gorontalo berdasarkan identifikasi Departemen Sosial Kabupaten Gorontalo rupanya suku ini terbagi dalam 4 klaster yaitu klaster 9, klaster 18, klaster 21, dan klaster 70 sesuai akar kelompok semisal klaster 9 artinya ada 9 keluarga disitu begitu juga dengan klaster 18 artinya ada 18 keluarga lalu sama halnya dengan 21 dan 70 kelompok yang mendiami wilayah gunung tertinggi merupakan kelompok dengan keadaan paling primitif dan jumlah kelompok paling kecil yakni klaster 9 kelompok tersebut inilah yang sangat sulit untuk ditemui sebab mereka menganggap orang asing bagi sesuatu yang membahayakan atau penjajah sementara kelompok yang bermukim di wilayah kaki gunung Buliohuto merupakan sukopolahi yang dengan kelompok terbanyak yaitu klaster 70 klaster 70 inilah yang mulai beradaptasi dengan penduduk Gorontalo di sekitar kaki gunung mereka turun ke pasar dan berpakaian layak antropolog Yuan mengatakan masyarakat sukopolahi yang seringkali menjual hasil kebun di pasar di wilayah kaki gunung dia juga menuturkan beberapa sukopolahi yang akan terlihat pada hari-hari tertentu di pasar Muhyolo ada pun hasil perkebunan yang dijual oleh sukopolahi adalah cabai salah satu kebutuhan pokok yang kerap dibeli oleh masyarakat sekitar gunung dengan harga yang sangat murah karena mereka tidak mengenal nilai mata uang karena suku ini juga kurang welcome akan orang luar dengan alasan semua orang asing berpotensi membahayakan jadi bagi yang ingin menemui mereka harus menggunakan guide pemandu yang memang mereka kenal sementara untuk trekking menuju ke tempat ini diperlukan sekitar 7 jam perjalanan selamat menikmati Terima kasih telah menonton!